Ya, pemirsa maraknya perpainan judi online tampaknya menjadi permasalahan baru di Indonesia. Hal ini bahkan menjadi atensi Presiden dan Kapolri. Menyikapi hal ini, warga Kota Jabi juga turut mengomentari dan berharap perpainan harap tersebut di blogger. Fenomena maraknya perjudian online menjadi atensi Presiden dan Kapolri. Dilansir dari Youtube Resmi Sekretaris Presiden, Presiden Jokowi mendekankan agar masyarakat menghindari perpainan haram tersebut. Menyikapi hal itu, Zadi, warga perantau Kota Jabi yang merupakan pedagang UMKM bidang kuliner, ikut mengomentari paraknya fenomena tersebut. Dikatakannya saat diwawancarai reporter Jack TV, dalam aktivitasnya melayani pelanggan di gerainya, kerap ditebui sekelompok budapudi yang berpain handphone yang disinyalir merupakan judi online. Selain itu, ia yang merupakan warga Kota Jabi perantau dari Batanghari ini pun, melihat fenomena ini juga terjadi di Kampung Halaman ya di Batanghari. Lanjut Zani, berdasarkan pengamatannya dalam beberapa kasus, judi online juga berpotensi membuat pemainnya berhutang ke peminjaman online. Inilah sumber dari masalah yang memungkinkan akan merambah ke aksi krimkida lainnya karena faktor terlilit hutang. Dari fenomena ini, Zani sangat mengharapkan agar aparat pedagak hukum dan pihak berwewenang khusus Jokob Info melakukan aksi penertiban dan pemblokiran, agar fenomena judi online yang berpotensi menimbulkan aksi kriminal aja ini dapat diantisipasi. Selain itu, Zani juga mengharap aplikasi pinjaman online ilegal ditertibkan. Bukan cowok baik, cewek juga gitu kan. Bukan cowok baik, cewek juga berjudi online. Di online di HP itu kan? Online, online yang di HP. Aku nengoknya lah memang. Nah inilah, di warung kami ini setiap hari kadang aku nengok dak, budak-budak bujang-budak itu remaja itu, si remaja itu kadang mencipt-mencipt judi online itu. Nah sambil makan, sambil berjudi online. Terang-terangannya di pemasu kadang. Nelihat langsung, kadang aku rekam kami pakaian. Kalau dilihat bang, berapa orang ya? Pokoknya entahlah, zaman sekarang kan hampir beratuh jadi judi online, perasaan. Gak tua, gak muda, gak cowok, gak cewek. Harapan kami sebagai masyarakat jambinya dak, tolonglah pendekat hukum, pihak yang berwajib, berwenang gitu kan, bapak polisi. Semua diberantah, judi online itu kasihan gitu. Masa depan anak-anak bangsa negara Indonesia ini ke depannya kayak mano gitu kan. Tolong juga buat ini kan, kominfo gitu kan. Tolonglah dibokir, judi-judi online gitu nah. Kalau perlu juga punya pinjaman online yang ilegal, itu dibokir juga gitu nah. Karena itu pasti ada satu pautnya dua itu. Jadi online dengan pinjaman online itu kadang-kadang.